Oke, eh tapi Bang Ngecok, tadi tuh penasaran maaf ya selain keluarga, karir, ada tadi Ubi, apa Ubi tadi? Unit Berkarya Indonesia. Unit Berkarya Indonesia. Itu Bang Ngecok yang bikin, itu tuh siapa saja anggotanya? Banyak banget, banyak banget. Jadi teman-teman yang... Jadi aku gini, aku sering curhat sama mamanya anak-anak bahwa saya ini kan boleh dibilang udah merasakan sesuatu yang... Di luar dugaan. Jadi melihat teman-teman saya itu, aku lihat fisik sama dengan saya, tapi kok kenapa mereka nggak bisa mampu gitu kan. Jadi sehingga saya ajak mereka, ayo, 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 yang serjana ke sini, yang serjana ke sini, yang... Pokoknya yang punya masing-masing punya ini, ikut ke saya. Saya akan... Naikkan. Naikkan gitu kan. Oh gitu, ada berapa anggotanya? Waktu itu ada yang sudah terdaftar di kantor saya itu ada 400 orang. 400? 400 orang. Seluruh Indonesia. Teman-teman, apa isi saya? Mini. Mini? Mini maupun cebol gitu. Ini ada foto-fotonya nih, kegiatan-kegiatan Ubi juga ada. Ubi-Ubi. Ini foto-fotonya nih, kita lihat nih. Duh. Unik berkarya Indonesia, hebat nih. Jadi kegiatannya itu apa Bang? Kegiatannya masing-masing punya kelebihan, ya kan? Salah satu contoh, kalau serjana itu saya buatin mereka untuk cari pekerjaan buat mereka. Oh. Yang menari, ayo, teman-teman saya kan banyak entertainment gitu kan. Ayo, ikut gabung dengan mereka. Wow. Ini Bang Ucok ini memperjuangkan mereka sampai mereka bisa dapatkan. Ya. Hebat, hebat, hebat. Karena tahu susahnya menjadi mereka. Seorang kita ini. Ya betul, tapi tahu celahnya untuk bisa sukses. Keren, keren. Sekarang waktunya kita akan langsung jumpol bareng salah satu anggota Unik Berkarya Indonesia. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman FPP. Teman-teman Arafi, Airukan, dan Pak Guru saya Bang Ucok Baba. Wah, Guru. Serta keluarga. Raka, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Raffi. Gimana cerita pertama kali waktu gabung di Unik Berkarya Indonesia, gimana ceritanya? Dan gimana supportnya seorang Bang Ucok Baba untuk kalian semua? Tersebut guru. 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 Ya, awalnya ya semuanya teman-teman kita dikumpulkan di rumah Bang Ucok Baba pada saat itu. Dan semuanya sih berangkat dari keresahan dari ketua sekaligus Dewan Pemirina kami, Bang Ucok Baba. Kita yang sedih melihat teman-teman yang sulit mendapatkan pekerjaan, yang layak dan minimnya kesempatan untuk mendapatkan dan mencari jati diri mereka di luar tanah. Lalu kami menciptakan UBI ini, Unik Berkarya Indonesia. Kami juga sudah terdaftar pada akta notaris. Kami juga sudah kembalian hukum. Dan niat kami adalah yang pertama menjadikan wadah bagi teman-teman dengan kategori fisik yang sama seperti Bang Ucok, seperti saya dan teman-teman lainnya. Dengan adanya UBI, semoga teman-teman di luar sana juga ikut tergabung untuk menyatukan visi dan misi kita. Tapi hebatnya katanya juga salah satunya hidupnya kamu jadi berubah ya? Raka jadi sampai bisa keterima kerja di salah satu rumah sakit di Malaysia karena UBI. Betul? Di Bekasi, maaf. Di Bekasi. Oh, maksudnya pernah sampai ke Malaysia ya? Pernah sampai ke Malaysia juga? Pernah. Coba ceritain dong. Nah, ke Malaysia kita waktu itu. Jadi, awalnya kalau memang misalkan kita belum tergabung dengan UBI, saya dan teman-teman lainnya, belum tentu akan bertemu dengan pemilik rumah sakit kami di sini. Hebat. Ini hebatnya Bang Ucok sudah menjadi pahlawan bagi teman-temannya agar bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Pantesan, luar biasa. Terima kasih, Raka. Terima kasih banyak ya. Salam untuk teman-teman. Terima kasih, yang hidupan. Ya. Terima kasih Bang Ucok. Terima kasih. Terima kasih juga buat keluarganya Bang Ucok.